Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahathir Muhammad Arsasali Dengan NIMPAT 222 10-10-11 Semester 6 Proditeknik Robotika kelas pagi A Tonangkatu 21 di Politeknik Di sini saya akan menjelaskan tentang Pekerjaan saya yaitu UAS UAS Machine Learning Dari Praktikum ya Praktikum tentang Di kelompok saya kan kelompok saya NIMP belakangnya 11 Jadi kelompok nomor 4 Itu Decision 3 Nah Decision 3 ini Saya Ambil dari tentang Dataset CSP Patient Class and Drug Prediction Lanjut saya Saya kan tidak terlalu lama menjelaskannya Apa itu Decision 3 Decision 3 adalah Diagen berbentuk pohon Yang membantu dalam pengambilan keputusan Atau kalsifikasi data Struktur dasarnya mirip Dengan pohon dengan Note, Simple, dan Branch Cabang Cara kerjanya yaitu Pembagian data Data dibagi berdasarkan Fitur yang paling memisahkan Atau yang paling informatif Pembagian ini dilakukan dengan Cara mencari fitur Yang menghasilkan Pembagian terbaik Yaitu menurut Ketiranya misalnya Entropy, Gini Index, dan Information Gain Yang kedua ada Rekursi Rekursi ini Proses pembagian ini Dilakukan secara Rekursif Bara subset data Yang lebih kecil Sampai kondisi berhenti Tercapai Misalnya semua data ini Miliknya di Note Memiliki label yang sama Atau tidak Ada fitur lagi Untuk dibaginya Selanjutnya Ada Kelibahan dan kekerangan Kelebihannya itu Pertama mudah dipahami Dan diinterpretasikan Yang kedua Tidak memerlukan banyak Persiapan data Yang ketiga Dapat menangani data Kategorikal dan Nomorik Dan yang kekurangannya Ada dua Yaitu rentan terhadap Overheating Terutama jika Pohon terlalu dalam Di tree-nya Yaitu Yang kedua Tidak selalu memberikan Hasil yang akurat Jika data sangat bising Atau tidak konser Dari kekurangan tersebut Berikut adalah program Yang saya buat sekarang Ini adalah program Dari search code saya Passion class and Drug prediction Pertama Saya akan Membuat dari Import panda Yaitu APD 6p NP Dan itu Dataset saya Datasetnya dari Data D saya Yaitu Mission Learning Mahathir Drug 200 Pertama Saya akan Membuat dari Data Codingnya Yaitu X1 Sebagai Age Usia Yang kedua Ada X2 Sebagai Sex X1 Ini sebagai Age-nya ini Typical Datanya String Kedua Juga Sex Itu sebagai String Ketiga X3 Itu sebagai BP Yaitu Typical Datanya String Yang X4 Saya Sebut Kolesterol Jadi Typical Datanya String X5 Saya Sebut Na Natrium To K Kalori Yang keempat Dari Kolesterol Yang kelima Natrium To K Dan Terakhir Yaitu Hasilnya Y Sebagai Y1 Sebagai Drug Nah Disini Saya Akan NP Datra Training Saya Di Training Dataset Yaitu NP X1 Sampai X5 Kali T Dan Y Sama Dengan Hasilnya Y Underscore Satu Oke Setelah itu Saya akan Membuat Partisi Yaitu Partisi Non Zero Unique Entropinya Saya akan Buat Yaitu Sebagai Berikut Rekan-rekan Oke Bisa Akan-rekan Lihat Sementara Oke Disini Disini Juga Saya Akan Membuat Dev Print Tree Print Trinya Memunculkan Tree Pohon Most Common Recursus Split NP Gain Gain Saya Buat Juga Coding Array Mutual Information Y X ATTR X ATTR X X X X The Gain Np.array Selektat ATTR If NP Dot All Saya Buat Sites Saya Buat Partisi REST Or Return Baru Saya Terakhir D Sama Dengan Recursive Underscore Split Baru Print Tree Print Lagi Jadi Dari Data Hasil Dari Program Yang Saya Buat Ini Output Yang Saya Buat Itu Yang Muncul Dari Data Yang Paling Dominan Dari Yang Saya Buat Ini Adalah X4 X4 Dinamakan Kolesterol Kenapa Disebut Kolesterol Karena Pemakaian Mungkin Entah Dari Pemakaian Obat Terlalu Banyak Jadi Mungkin Obat Obatan Mereka Konsulsi Banyak Jadi Keluarnya X4 Jadi Sama Dengan 10,017 Itu Pemakaian Obat X Atau Drag X Sampai X CC X X CB Sampai Ke X 4 Ini X Yang Di Saya Tandain Ini Sama Dengan 12,006 Itu Sama Dengan Juga X 0 Sama Dengan 16 Memakai Drag C Atau Obat C X 0 Sama Dengan 37 Dengan Drag X Dan X 4 Di Bawah 12,26 Sama Dengan Memakai Obat X Sekian Dan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi